Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jadi bicara tes japanis itu tidak gampang guys Jadi kita perlu belajar agar bisa lulus atau lewat passing grade Makanya agar lulus tentu saja kita harus latihan Maka mari kita latihan bersama Kita lihat nomor 1 disini Tanam paksa yang diterapkan pemerintah keundanaan Belanda pada abad ke-19 di Indonesia Merupakan perwujudan dari Itu merupakan dehumanisasi Yang terjadi di masyarakat Jawa Nomor 2, penyebab utama terjadinya Pirang Paderi pada tahun 1821 sampai 1837 Di Sumatera Barat Yalah Itu merupakan Persoalan adat Jadi Pirang Paderi itu karena persoalan adat Akar konflik yang melibatkan negara-negara besar pada Pirang Aceh 1873 sampai 1904 Adalah Sosial Budaya Akar konfliknya karena Sosialan Budaya Nomor 4, loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara Merupakan penjerminan dari ideologi yang dinamakan Ini namanya nasionalisme Lanjut nomor 5 Perjuangan pergerakan Budi Utomo Jadi Budi Utomo ini merupakan sebuah organisasi Dimaksudkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dari Budi Utomo ini mewujudkan cita-cita kebangsaan Lanjut di nomor 6 Perjuangan Serikat Islam merupakan pergerakan Serikat Islam ini bergerak dalam bidang dagang Tapi pergerakannya untuk agama Apa yang benar adalah A Lanjut di nomor 7 Piagam Jakarta yang mempunyai arti penting bagi sejarah konstitusi negara Republik Indonesia Setelah mengalami perubahan dijadikan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 Kebolehan ilet politik Islam ini berkaitan hal-hal berikut Semangat juang yang kurang Semangat toleransi yang berlebihan Semangat kebebasan yang keliru Persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam Jadi begini guys Pada Piagam Jakarta Perancangan Pancasila itu Pernah ada di sila pertama yaitu Tentang ketuhanan Dimana disitu Menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Nah itu Merupakan Perversi yang berbeda terhadap Hakikat Islam Sehingga dirubah menjadi Ketuhanan yang mahasiswa Lanjut di nomor 8 Proklamasi kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Dilaksanakan atas dasar ini Atas dasar Kebulatan tekad Para kaum tua Founding factor Ini kaum tua Maka yang benar adalah Lanjut di nomor 9 Perjanjian Renfail Perjanjian Linggarjati dan Konferensi Menjabundar Merupakan hasil dari Semua perjanjian ini merupakan hasil diplomasi Merupakan perjuangan diplomasi Ini sudah ada centang ya Untuk mempertahankan penyacahannya di Indonesia Belanda melakukan dua kali gerakan Yang Dihadapi Indonesia Melalui Jadi saat itu Dihadapi Indonesia melalui Disini sudah ada A Yaitu Abitrasi Negara G3 Pada saat itu merupakan Kenapa Abitrasi Negara G3 Karena Genjatan senjata bukan Perundingan antarbangsa juga bukan Perjuangan diplomasi juga Lebih-lebih bukan Lanjut di nomor 11 Konferensi Menjabundar Diadakan di akhir tahun 1949 Merupakan perjanjian tentang Genjatan senjata bukan Hubungan bilateral juga bukan Fakta pertahanan bersama Indonesia Belanda juga bukan Jadi pada saat itu Tentang perundingan antara Indonesia dengan Belanda Mengenai kedaulatan Global Indonesia Lanjut di nomor 12 Ditinjau dari historis Kelahiran Orde Baru Merupakan upaya pemerintah Menegakkan pemerintahan Yang bersifat Pada kelahiran Orde Baru ini Merupakan upaya pemerintah Menegakkan pemerintahan yang bersifat Demokratis Pancasilais Nomor 13 Belanda mendirikan Kongsi dagang VOC Indonesia adalah dalam Rangka memenangkan konflik Yang terjadi di Eropa Antara Belanda dengan Inggris Nomor 14 Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia adalah faktor-faktor berikut Kecuali Ada faktor yang terjadi yang memungkinkan terjadinya dominasi politik oleh VOC Konflik-konflik berbagai penguasa lokal Indonesia Strategi dagang Belanda yang lebih unggul Terjadinya kerjasama antara Belanda dengan penguasa lokal melalui berbagai cara Tapi disini soal ada Kecuali artinya Yang bukan Simpati dagang lokal terhadap Belanda Ini salah Maka yang benar adalah D Lanjut di nomor 15 VOC berhasil menguasai berbagai wilayah di luar Pulau Jawa Mengalami dan melalui penguasaan kota-kota Pelabuhan Ini pernah dipelajari waktu sekolah dasar 16 Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan politik Defeat at Empire Belanda di Indonesia adalah sebagai berikut Kecuali Ini yang benar Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia Nomor 17 Realitas politik di luar negeri yang terkait dengan nasionalisme di Indonesia antara lain adalah Realitas politik luar negeri yang terkait Yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1900 18 Beberapa faktor pendorong dicetuskannya Sumpah Pemuda 1908 adalah sebagai berikut Keinginan pemerintah Belanda untuk memerdekakan Indonesia Salah Jadi tidak pada saat itu penjajahan Belanda tidak ada keinginan Belanda untuk memerdekakan Indonesia Maka yang benar adalah B.A.K. Lanjut di nomor 19 Pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang Karena Jepang pada saat itu menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia Sehingga dibentuk BPUPKI Nomor 20 Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950-1959 Dimaksudkan untuk menegakkan HAM Nomor 21 Pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik kita tanah negaraan Yang Namanya pemilu itu secara demokratis Nomor 22 Ditunjuk dari historis pelaksanaan demokrasi terpimpin Dilakukan dengan cara Demokrasi terpimpin Itu dilakukan dengan cara Merangkul golongan komunis Lanjut nomor 23 Pemilu 1953 PKI menjadi salah satu partai besar Karena yaitu keterbelakangan pendidikan dan ekonomi rakyat Dua empat Kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan negara selama setengah abad diwarnai oleh kesenjangan sosial ekonomi yang bersumber pada Itu akibat dari dekriminasi kesempatan usaha Lanjut di nomor terakhir Pemberutakan PKI di Madiun tahun 1948 Terjadi karena pemerintahan halta Itu mengalami krisis kebuangan Jadi itu guys Video Tentang Atau Tipe soal yang mungkin muncul Di soal CPNS Jadi itu saja dulu Sampai jumpa di video saya Di yang berikutnya Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan Sampai jumpa Sampai jumpa di video saya